Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube selamat siang bismania dimanapun anda berada kembali lagi dengan ya laksin channel menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus sumbar dan bus Jawa di dermaga eksekutif pelabuhan rambut hari ini Senin 11 Juli 2022 ikuti terus dan tonton channel ini jangan lupa subscribe like comment dan share agar enggak ketinggalan info-info terbaru tentang aktivitas penyebrangan di dermaga eksekutif pelabuhan Saat ini KMP lebih sedang melakukan bongkar penguatan di area parkir dermaga terlihat unit bus dan unit bus NPM tersiap masuk di kapal menunggu bongkaran KMP Tengah Bundi tepat pukul 12 lewat 37 menit bongkaran KMP batu mati unit bus penantian utama transport lombongan pariwisata selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 17 Latoia dengan sang kapten Bang Hendra dibalik ke Mudi trip pertama NPM kedatangan dari sumbar NPM Perkansa 17 Latoia selanjutnya unit kedua NPM Perkansa 67 Latoia selanjutnya unit kedua NPM Perkansa 67 coverboy dengan trip kedua NPM kedatangan dari sumbar NPM Perkansa 47 aurara dengan sang kapten Bang Suri dibalik ke Mudi trip pertama NPM kedatangan dari sumbar selanjutnya unit keempat NPM Perkansa 65 Latoia selanjutnya unit keempat NPM Perkansa 65 Bintang Polos dengan Tepat pukul 12 lewat 47 menit layaran dengan KMP Legundi Unibus Damri Royal Clus tujuan Lampung keberangkatan keberangkatan dari Jakarta berlayar dengan KMP Legundi Damri Royal Clus selanjutnya unit kedua Damri Royal Clus tujuan Lampung keberangkatan dari Jakarta berlayar dengan KMP Legundi Damri Royal Clus selanjutnya unit ketiga Damri Royal Clus tujuan Lampung keberangkatan dari Jakarta berlayar dengan KMP Legundi selanjutnya keberangkatan menuju sumbar Bang Hindo NPM Perkansa 72 no comment dengan Tuan Kapten Bang Hindo dibalik ke Mudi NPM Perkansa 72 membawa rombongan dari Depok tujuan Kota Baru selanjutnya diikuti unit BMP Batu Mukti Putra tujuan Jambi keberangkatan dari Jogja berlayar dengan KMP Legundi Batu Mukti Putra pusat luar iesz berlayar dengan KMP Legundi Batu Mukti Putra dalamnya diikuti unit bus area Prima kerombongan tujuan Lampung area Prima berlayar dengan KMP Lebundi tepat pukul 14 lewat 2 menit bongkaran KMP Portland kosong unit bus Indotrans tujuan Ponorogo perangkatan dari Jambi Indotrans Pandoyo Group selanjutnya diikuti unit bus Damri Royal Class tujuan Jakarta ke perangkatan dari Lampung selanjutnya diikuti kedatangan dari sumber unit ANS dengan julukan Junior dengan sang Kapten Bangariki trip ketiga ANS kedatangan dari sumber 2 unit ANS Arjuna dan Sibungtu kita turun duluan ANS Junior selanjutnya diikuti unit kedua ANS ANS X Saracai dengan sang Kapten Bang Novi Bang Deni dibalik kemudian bang trip keempat ANS kedatangan dari sumber ANS X Saracai selanjutnya unit ketiga ANS Sengangeni dengan sang Kapten Bang Mino dibalik kemudian trip kelima ANS kedatangan dari sumber selanjutnya diikuti unit Palala E06 Sakesho selanjutnya diikuti unit NPM Pirikansa 71 Hasti yang sang Kapten Bawjang Asmar kedatangan dari sumber trip kelima NPM yang berdatangan dari sumber NPM berkata 71 Suta Kelas selanjutnya diikuti unit bus pariwisata trans luksiu luksurius tujuan Bandung tepat pukul 14 lewat 12 menit pelayaran dengan KMP porting kosong unit NPM Pirikansa 16 tren dengan sang Kapten Pak Zarwan Pak Bang Awen dibalik kemudian trip kedua NPM keberangkatan dari Depok hari ini NPM memberangkatkan 8 unit menuju sumber selanjutnya diikuti unit ANS punca lantia dengan sang Kapten Bang Jo dokter terbatas dengan motor kelima tempat terbatas dengan klub trip pertama ANS keberangkatan dari berkasi perlayar dengan KMP portling kosong ANS punca lantia selanjutnya diikuti unit NPM Pirikansa 56 Sincan dengan sang kapten Bang Wahid Pak Indro dibalik ke Mudi Trip ketiga NPM keberangkatan dari Pokor NPM Perkansa 56 Shinchan Terlayar dengan KNP Portling kosong Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 68 Mr. Marsha Dengan sang komiten Pak Reza Trip keempat NPM keberangkatan dari Pokor NPM Perkansa 68 Mr. Marsha Terlayar dengan KNP Portling kosong Trip keempat NPM Selanjutnya diikuti unit Palala E01 Anak Daro dengan sang komiten Bang Harudi Hari ini Pak Hari ini Palala mengangkatkan satu unit manajer sumar Palala E01 Anak Daro berlayar dengan KNP Portling kosong Selanjutnya diikuti unit Pangeran 01 Jam Gadang keberangkatan dari Bogor Tujuan Bukit Tinggi Pangeran E01 Jam Gadang berlayar dengan KNP Portling kosong Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 50 Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 42 Talenta dengan sang kapten Bang Doni di balik ke Mudi Trip keempat NPM keberangkatan dari Pondopinang Selanjutnya unit NPM Perkansa 42 Talenta Dengan sang kapten Bang Doni di balik ke Mudi Trip kelima NPM keberangkatan dari Bekasi NPM Perkansa 42 Talenta berlayar dengan KNP Portling kosong Selanjutnya diikuti unit Sinar Dempo Sinar Dempo HD 049 Bang Selanjutnya diikuti unit ANS Dengan julukan Cupak Dengan sang kapten Pak Airi Cupak di balik ke Mudi Trip ke-2 ANS keberangkatan dari Kalidres Hari ini ANS memberangkatkan 8 unit NPM Perkansi Subak ANS Cupak Trip ke-2 ANS Bojang Trip ke-2 ANS keberangkatan dari Kalidres Berlayar dengan KNP Portling kosong Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 73 Piruga Pisang Rumah Kadang Dengan sang kapten Bang Iwan Trip ke-7 NPM keberangkatan dari Bekasi Berlayar dengan KNP Portling kosong NPM Perkansi NPM Perkansa 73 Sultan Kelas Selanjutnya diikuti unit ANS Azura Dengan sang kapten Bang Budi Trip ke-3 ANS keberangkatan dari Bogor ANS Azura berlayar dengan KNP Portling kosong Trip ke-3 ANS keberangkatan dari Bogor Tepat pukul 15 Lewat 12 menit Bongkaran KNP Batu Mandi Kedatangan dari Sumar Unit NPM Perkansa 31 Fantastic Dengan sang kapten Bang Rowi Karit Di balik kemudi Trip ke-4 Trip ke-5 NPM Kedatangan dari Sumar NPM Perkansa 31 Fantastic Selanjutnya diikuti unit EVA Star Ngarai Siano Kedatangan dari Sumar Selanjutnya unit ke-2 NPM Perkansa 39 Pemuja Rahasia Dengan sang kapten Bang Rigi Trip ke-6 NPM Perkansa 39 Pemuja Rahasia Selanjutnya unit ke-3 NPM Perkansa 46 Maestro Dengan sang kapten Bang Rigi Salia Flip ke-7 NPM Kedatangan dari Sumar NPM Perkansa 46 Maestro Selanjutnya diikuti unit ANS Pascois Kapten Bang Adi Bang Jun di balik kemudi Trip ke-7 NAMS Kedatangan dari Sumar Tepat pukul 15 Lewat 22 menit Layaran dengan KMP Yo KMP Batu Mandi Unit MPM Gadis Kerudung Kapten Bang Saipul Di balik kemudi Tepat pukul Tepat pukul Trip pertama MPM Keberangkatan dari Bogor Hari ini MPM memberangkatkan 5 unit Menuju sepat MPM Gadis Kerudung Berlayar dengan KMP Batu Mandi Trip pertama MPM Keberangkatan dari Bogor Selanjutnya unit ke-2 MPM Selanjutnya unit ke-2 MPM Kota Budaya Dengan bang kapten Bang Boy Selanjutnya diikuti unit ANS Kian Santang Trip ke-4 ANS Keberangkatan Dari Bekasi ANS Kian Santang Dewa Saap Tepat-tepat Dengan sang kapten Bang Saap Di balik kemudi Trip ke-4 ANS Keberangkatan dari Bekasi Dan saya Berkaitan MP Batu Mandi Selanjutnya unit ke-3 MPM Mandalika Dengan sang kapten Bang Edi Jambuik Bang Anto Di balik kemudi Trip ke-3 MPM Keberangkatan dari Bandung Waduh 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 MPM Mandalika Keberangkatan dari Bandung Trip ke-3 MPM Selanjutnya diikuti unit ANS Fortuna Masuk Tertilah Bang Dengan sang kapten Pak Jang Tumis Bang Sondra Di balik kemudi Trip ke-5 ANS Keberangkatan dari Bekasi Dari Ciawi Ciawi Bogor ANS Fortuna Berlayar dengan KMP Batu Mandi Selanjutnya diikuti unit SEMBODO SE906 Keberangkatan dari Pulau Kebang Tujuan Padang Berlayar dengan KMP Batu Mandi SEMBODO SE906 Eksekutif Plus Selanjutnya diikuti unit EFASTAR Tanah Datar Stadium Dengan sang kapten Bang Riki Trip pertama EFASTAR Keberangkatan dari Bekasi Tujuan Padang Hari ini EFASTAR Memberangkatkan 2 unit Menuju Sumber EFASTAR Tanah Datar Stadium Berlayar dengan KMP Batu Mandi Selanjutnya diikuti Unit BUMARANG NOPIN24 Nurmagomedov Keberangkatan dari Bogor Tujuan Lububasun Berlayar dengan KMP Batu Mandi BUMARANG Jaya NOPIN24 Nurmagomedov Selanjutnya unit K2 Kemarang Jaya NOPIN21 Keberangkatan dari Bogor Tujuan Lububasun Berlayar dengan KMP Batu Mandi Selanjutnya diikuti unit ANS Puncak Mandi Dengan sang kapten Pak Aram Li Bang Trip ke 6 ANS Keberangkatan dari Bandung ANS Puncak Mandi Berlayar dengan KMP Batu Mandi Trip ke 6 ANS Keberangkatan dari Bandung Selanjutnya diangkatan dari Bandung Diikuti unit bus Sinar Dempo SD 009 Trip ke 2 Sinar Dempo Keberangkatan dari Bekasi Tujuan Pagar Alam Berlayar dengan KMP Batu Mandi Sinar Dempo SD 009 Selanjutnya diikuti unit ANS Korawa Dengan sang kapten Bang Ivan Korawa Dibali ke Budi Trip ke 7 ANS Keberangkatan dari Bandung ANS Korawa Berlayar dengan KMP Batu Mandi Terima kasih telah menonton!